Selamat datang di CDDCO, ini adalah handphone resmi chipset flagship yang saya beli seharga 2 jutaan saja Chipset flagshipnya Snapdragon 865, layarnya juga sudah 144Hz Dan sangat jarang handphone sekarang yang ada di 144Hz Cuma ini saja guys, kira-kira teman-teman bisa tebak kan handphone apa yang saya beli ini guys, 2 jutaan Dan langsung saja kita buka saja guys, biar teman-teman tidak penasaran Handphone apa yang saya beli ini, chipsetnya Snapdragon 865 Chipset flagship favorit guys, sampai saat ini pun masih jadi favorit padahal sudah 8 Gen 2 loh Handphone resmi apa ini, teman-teman yang bisa tebak langsung drop komentar Jangan nunggu video ini habis, coba langsung drop komentar kalian Chipset apa, handphone apa yang saya beli ini Dan ini bubble-nya tebal banget Penting sekali kalau teman-teman beli handphone ya, bikin video unboxing seperti yang saya lakukan saat ini Biar kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ada bukti guys Karena sangat bahaya sekali kalau teman-teman tidak bikin video unboxing Dan yang jual ini gila ya, bubble-nya tebal banget Dan ini handphone sudah semakin kelihatan Apakah teman-teman bisa mendebak handphone apa ini? Handphone apa ini? Handphone apa ini? Tereng Ini adalah Xiaomi Mi 10T guys Xiaomi Mi 10T 8128 Gue penasaran banget sih apakah dia masih worth it Apakah masih kenceng banget Snapdragon 865 Kita akan lihat isinya guys ya Karena penting banget Bikin video unboxing seperti ini Dan ini dusnya masih original Dan ini wah lumayan bonus case Ini masih si Alvin Tzu ya Dan ini ada handphone-nya Kita keluarin dulu Oh, warna hitam Dan untuk Oh, masih ada ini nih Ini penting banget ya Kabelnya Ori Kepala charger-nya Juga Ori guys Di 33W Jadi untuk kelengkapan ini masih full set original bawaan Sekarang kita akan lihat handphone-nya ya Dia ini warna hitam Kita akan cek fisiknya dulu guys Untuk frame-nya ini masih lumayan kincong By the way, dia ini frame-nya pakai aluminium ya Makanya ada garis antena guys Untuk sisi kanannya juga masih lumayan kincong Jadi kalau handphone yang pakai aluminium frame Kelebihannya ini guys Buat jangka panjang itu kalau terawat itu masih bisa mulus Tidak seperti yang plastik Kalau yang sudah tidak terawat itu sudah bakalan jelek banget Untuk backdoor-nya ini dia juga pakai kaca Makanya ya kan Tidak ada jamur-jamur itu tidak ada guys Masih bersih Jadi kelebihan bodi kaca frame aluminium ini guys Jadi kalau buat jangka panjang Kalau pemakaian apik ya masih sangat apik banget Masih bisa kinclong banget Ini pas pertama kali keluar gila Bener-bener ini handphone yang keren banget ya Bener-bener keren banget Mi 10T Bahkan Xiaomi 11T, 12T itu Tidak semenarik handphone ini guys Ini bener-bener sangat menarik banget Karena dia pakai chipset flagship Tidak seperti yang sekarang bukan chipset flagship Oke ini sudah nyala ya Ini tampilan awalnya Bener-bener sangat mi 10T banget Kita langsung cek tentang telepon Ini masih di MIUI 14.0.1 Untuk storage-nya kepakai 21,6GB Dan free-nya masih di 106GB Dia masih di Android 12 Dengan security page di bulan April 2023 Dan kita coba cek apakah dia ada update Sepertinya tidak ada update lagi Dia di versi terbaru di MIUI 14 ya Tapi masih di Android 12 guys Gak apa-apa sih Gak apa-apa sih ya Yang penting sudah MIUI 14 Kayaknya dia gak bakalan dapat Android 13 deh Setelan tambahan apa aja fitur barunya disini Asisten kamera depan Jendela mengambang Ini pakai bahasa Indonesia Jadi dia ada ini memory extension Dan bisa mencapai 3GB Menurut gue sih ini gak usah dipakai sih Jadi pas saya matikan memory extensionnya itu Dia ini jadi nambah 3GB Lumayan sih Belum gue sih gak usah dipakai sih memory extensionnya Dan saya akan coba install aplikasi benchmark dan lain-lain Pertama-tama saya mau info kepada semua teman-teman Yang ada disini ketika teman-teman pengen beli handphone second Di Xiaomi itu ada cara cek spek hardware-nya Cara cek hardware-nya Teman-teman tinggal ke Canon Fashen Teman-teman tinggal cobain saja semua Tes hardware yang ada disini Kalau semua berjalan dengan sangat baik Berarti semua fungsi hardware itu masih normal Dan langsung saja pertama kita cek spek detail dari Xiaomi Mi 10T ini Mi 10T possible dia pakai NVT kapasitas top screen ya Sensor sudah pasti komplit banget Gyroscope ada NFC juga ada By the way dia sudah DDR5 Dan sudah pasti dia pakai UOS Untuk SOC-nya Snapdragon 865 Dan untuk screen-nya ya 20 banding 9 Dia disupport sampai 144Hz ya Jadi ini wah gila guys ya Jarang-jarang Lalu ada HD10, HG, HD10 Plus Memorinya dia 8128 Untuk kameranya dia pakai sensor dari Sony IMX682 Dan ini sudah pasti sensor yang keren banget Kayak dari Sony Lalu ada kamera depan dari Samsung Ada ultrawide dari Omnivision Untuk baterainya dia 5000 mAh Dan saya sudah tes AnTuTu dari Xiaomi Mi 10T ini Untuk AnTuTu PC 9 Dia di 669.000 ya Dan ini keterangan untuk CPU, GPU, MAM, dan UX Lalu untuk yang AnTuTu PC 10 Dia skornya mencapai 778.000 Ini sudah angka yang mantep banget guys ya Dan ini untuk keterangan CPU, GPU, MAM, dan UX Dan sudah pasti saya sudah tes untuk storage-nya Dia pakai UOS Pala 3 Makanya secondary-nya mencapai 1.7GB ya RAM-nya ini 200MB ya Total Rp46.000 Kalau untuk multi-touch-nya sudah pasti bisa sampai 10 jari Cuma disini pas saya tes untuk touch sampling rate-nya Ini cuma maksimal di 144Hz saja guys ya Lalu saya juga sudah tes untuk 3DMark Wireless stress test disini Untuk stability-nya itu cuma di 86.6% ya Ini bukan angka yang bagus-bagus banget Karena flagship-flagship lain yang pakai chipset ini Itu bisa di 99% guys Ini nggak tahu kenapa segini Dan untuk suhunya padahal nggak panas-panas banget loh Dari 36 ke 41 Kenapa tidak bisa stabil ya Lalu disini buat teman-teman yang suka nonton Netflix Kabar baik dia sudah Wi-Fi S1 dan sudah support HDR10 Sekarang kita coba tes pemutaran video HDR menggunakan handphone ini Teman-teman harus tahu bahwa display IPS yang ada di Xiaomi Mi 10T ini Ini grade-nya sudah grade flagship loh guys Karena pekatnya dapat banget Detailnya juga dapat banget guys Untuk warnanya juga lebih cenderung ke arah natural Tidak over dan vivid seperti yang ada di AMOLED Dan ini masalah selera sih Ada tipe-tipe orang yang sukanya sangat berwarna Ada tipe-tipe orang yang juga pengennya natural Tapi kalau di dunia profesional sih Pasti pada pilihnya ke arah yang natural Dan ini ada di Xiaomi Mi 10T ini Warna naturalnya itu benar-benar sangat enak dilihat guys Sekarang kita coba tes speaker dari Xiaomi Mi 10T ini Untuk speaker ini sudah terbilang mantep sih guys ya Speakernya sih mantep banget untuk Xiaomi Mi 10T ini Sekarang kita coba cek menu kamera dari Xiaomi Mi 10T ini Dia ada ultra wide lalu ada dua kali Lalu untuk perekaman videonya ini bisa sampai 8K guys ya 8K teman-teman tidak salah lihat Lalu untuk 4K bisa sampai 60 fps Untuk kamera depannya perekaman video bisa sampai 1080p 30 fps saja Agak disayangkan Dia ada Pro Mode juga disini Komplit banget Lalu sudah pasti ada Night Mode ya Night Mode bisa jalan di kamera belakang Ultra wide juga Kamera depan juga bisa untuk Night Mode nya Lalu disini video-video tambahan Ada vlog Ada dokumen Timelapse Long exposure Clone Dual video Impresi saya terhadap Xiaomi Mi 10T ini masih positif banget Meskipun handphone ini sudah berapa generasi 11T 12T Bentar lagi 13T Sudah mau 3 tahun Tapi ini handphone Mereka sih masih sangat deal breaker banget guys Pasaran saat ini itu rata-rata bisa di 2 jutaan sampai 3 jutaan Dan ini saya hoki bisa dapat di 2 jutaan Cuman sayangnya memang second sih ya Jadi teman-teman harus bisa cek barangnya guys Dan sudah pasti tadi saya akan coba tes performa gaming dari Xiaomi Mi 10T ini Apakah performa gaming masih oke banget di tahun 2023 ini Dengan kondisi di MIUI 14 ya Jadi teman-teman stay tune Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini Like kalau teman-teman suka video ini Share jika video ini bermanfaat Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya